Oho, oho Subscribe jangan lupa Oke sekali, good morning lot Nyan pasu Senku seidayo Hehehe Degdegan ya Degdegan ya Ya degdegan lah Masa enggak Kan bentar lagi mau KSN Jadi gimana Apakah sudah mental breakdance Biasalah Jangan tanya lagi sensei Hehehe Ya uga Tapi tenang saja Karena sensei disini Akan memberikan tips Tips menghadapi pelaksanaan KSNK Online Malah Sebenarnya mental kalian itu lebih aman kalau online begini Sensei dulu ketemu langsung tuh Sama orang-orang yang mukanya buat insecure Contohnya anak-anak yang kulitnya putih Mata sipit Pakai kacamata Bawa buku Dan baju seragamnya dari sekolah-sekolah terkenal Kayak penabur Manice Dahlah mental auto breakdance Kok jadi sensei yang curhat sih Ih Enggak sabaran ya Yaudah Kalau begitu Sekui aja Kita ke tips yang pertama Oke Jadi Sediakan kertas kalian Dan catat barang-barang berikut ini Satu Alat tulis dan beberapa kertas kosong Untuk coret-coret kalian nantinya Apalagi di fisika Atau Kalian bisa minta sama pihak sekolah begitu sampai disana Tapi Takutnya mereka lupa nyediain kertas Dan nyarinya bakal makan waktu Jadi Saran sensei bawa aja dari rumah Kalaupun Nantinya kertas pribadi kalian disita Dan dikasih yang baru Ya gak masalah juga kan Tips yang kedua Nah Karena nomornya ada 200 Bukan 50 Maka Kalian Perlu menyediakan Kertas jadwal Hah Apa itu sensei? Hmm Begini nih Sensei ada gambarnya Nah Jadi Catatan ini Penting banget Biar kalian gak terlambat Mengerjakan soal Kalian bisa lihat disini ya Ada tanda Bahwa kalian Harus sampai nomor 36 Kalau jam Kalian Sudah menunjuk ke pukul 8 30 Artinya Itu sudah 9 soal Dengan 36 pernyataan yang sudah kalian jawab Dan Seterusnya Kalau misalnya melebihi jam Maka lebih bagus Maka lebih bagus Misalnya Kalian udah nomor 38 nih Pas Pukul 8 30 Dan Ini ada versi lainnya Yaitu Yaitu Kita Kita Ngerjain dari nomor 1 Sampai 30 dulu Baru skip ke nomor 50 Dan kerjakan Dari belakang Kalau Kasusnya online Begini Berarti Begitu Sampai nomor 120 Kalian skip Ke nomor 200 Dan kerjakan Secara mundur Waktunya Juga udah sensei Sesuaikan ya Jadi Kalian bisa salin Dan pahami aja Jadi Kalau kalian Ngerjain dari nomor 200 nih Berarti Kalian Harusnya Udah sampai Nomor 185 Dipukul 10.00 Karena kan Kalian Ngerjainnya mundur Memang ya Ini agak ribet sih Tapi Kalau Kalian Mau Ngerjain Genetika Terakhir Karena yang Paling susah Maka Bisa Ikuti Jadwal Ini Oke Kita ke Tips yang Ketiga Pakai Jam Tangan Dan Sering Sering Cek Selama Ngerjain Soal Biar Nggak Kebablasan Waktunya Karena Tiga jam Itu ya Pas-pasan Loh Nggak Ada Waktu Buat Istirahat Oke Tips Yang Ke Empat Bawa Kalkulator Sientifik Atau Kalkulator Biasa Juga Nggak Apa-apa Tips Yang Kelima Bawa Air putih Sendiri Siapa Tahu Kalian Haus Karena Dehidrasi Itu Bisa Mengganggu Konsentrasi Tips Yang Ke Enam Sensei Sarankan Bawa Kopi Pahit Biar Auto Melek Kalau Kalian Ngantuk Pas Ngerjain Soal Dan Sekarang Tips Yang Ketujuh Beli Permen Karet Karena Itu Meningkatkan Konsentrasi Dan Mencegahkan Tuh Karena Kalian Nantinya Bakal Sibu Ngunyah Tuh Gak Cuma Duduk Terdiam Dan Makanlah Selama Ujian Berlangsung Walaupun Rahang Kalian Mungkin Bakal Agak Sakit Nantinya Oke Sekarang Tips Yang Kedelapan Tidur Cepat Begadang Jangan Begadang Seperti Kata Mang Roma Irama Tips Yang Kesembilan Jangan Lupa BAB Dan BAK Ini Sangat Sangat Penting Biar Gak Mules Pas Ngerjain Soal Tips Yang Kesepuluh Sarapan Itu Wajib Ya Karena Otak Itu Mengambil 20% Loh Dari Total Kadar Gula Darah Kalau Kalian Gak Makan Nanti Bisa Bisa Kepala Kalian Pusing Pas Ngerjain Genetika Tapi Minumnya Sedikit Aja Biar Kalian Gak Kebelet Waktu Tes Nanti Oke Kita Ke tips Yang Sebelas Dan Ini Adalah Tips Membaca Soal Baca Dulu Pernyataannya Siapa Tahu Itu Pengetahuan Umum Yang Sebenarnya Gak Perlu Baca Soal Kita Udah Tahu Jawabannya Contohnya Ada Pernyataan Corticosteron Menghambat Sel Sel Imun Nah Kita Udah Tahu Ya Kalau Jawabannya Itu Pasti Benar Karena Corticosteron Itu Hormon Stress Jadi Bisa Langsung Jawab Benar Tanpa Nyari-nyari Data Grafiknya Itu Turun Apa Naik Di Dalam Soal Tapi Ya Kalau Kalian Gak Tahu Baru Deh Baca Soalnya Tips Yang Ke 12 Ini Adalah Tips Kalau Waktu Udah Mepet Dan Kalian Belum Siap Ada Tiga Kata Kata Keramat Yaitu Hanya Semua Dan Tidak Satu Pun Misalnya Ada Pernyataan Yang Seperti Ini Seperti Ini Dan Seperti Ini Yang Ada Kata-kata Hanya Nah Jawabannya Kebanyakan Salah Kan Nah Jadi Salahin Aja Langsung Kalau Kalian Udah Nggak Sempat Meneliti Soal Lagi Tapi Cuma Sekitar 70 Sampai 80 Persen Kemungkinannya Salah Masih Ada Kemungkinan Benar Tapi Ingat Ini Adalah Jalan Yang Benar Benar Terakhir Kalau Masih Ada Waktu Ya Lebih Baik Teliti Soalnya Bagus Bagus Lebih Approve Tips Tips Ke 13 Kalau Genetika Kalian Yang Belum Siap Maka Pilihannya Banyakin Jawab Benar Aja Ya Karena Emang Kalau Pernyataan Genetika Itu Rasa Sensei Banyak Jawabannya Yang Benar Gitu Karena Angkanya Itu Angka Genetika Itu Spesifik Dan Nggak Rancu Kayak Pernyataan Pernyataan Lainnya Tapi Tetap Ini Adalah Jalan Yang Benar Benar Terakhir Jauh Lebih Bagus Kalau Kalian Sempat Hitung Oke Oke Tips Yang Ke 14 Salin Juga Jawaban Kalian Ke Kertas Kosong Kalau Sempat Setelah Kalian Selesai Mengerjakan Semua Soal Siapa Tahu Kalian Mau Review Review Lagi Nantinya Atau Ada Error Dan Jawaban Kalian Nggak Kesave Kan Bisa Ada Salin Nya Gitu Oke Kita Ke Tips Yang Ke 15 Dan Ini Adalah Tips Yang Terakhir Jangan Buru Submit Karena Kalaupun Kalian Nggak Sempat Submit Karena Masih Lihat Soal Nantinya Semua Jawaban Kalian Bakal Terkirim Otomatis Oleh Sistem Kalau Waktunya Habis Jadi Nggak Usah Buru Buru Baca Aja Baik Baik Soalnya Selama Masih Sesuai Waktu Oke Sekianlah Tips Tips Dari Sensei Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Bahkan Beberapa Tips Sensei Juga Berguna Untuk Bidang Bidang Lainnya Selain Biologi Like Juga Video Ini Subscribe Dan Nyalain Notifikasinya Biar Nggak Ketinggalan Tips Tips Sakti Lainnya Komen Juga Di Bawah Kalau Kalian Ada Pertanyaan Atau Tips Tips Lainnya Oke Bye Otsusenku Skui Ngesim Oli Biar Kita Nggak Mental Breakdance Lagi D selamat Sampai Kaduk T disc Takah ratu Klur Chui Chaki Chui Caituc T So come it up